Moin! Selamat datang di kelas Bahasa Jerman by Damario Sujono. Di video ini saya akan memulai tema baru, yaitu Reflexive Pronomen di dalam Bahasa Jerman. Nama saya Damario Sujono, saya sudah sejak 2017 belajar di Jerman, dan sekarang bekerja full-time di daerah Stuttgart. Khusus untuk Reflexive Pronomen, biasanya kalian akan mengetahui tema ini di level B2. Sedikit pengantar, di video ini kalian akan belajar tentang definisi kata kerja refleksif pronomen, contohnya, dan diakhiri dengan small quiz yang sudah aku susun. Kata ganti refleksif biasanya muncul setelah bentuk kata kerja konjugasi, dalam sebuah pertanyaan atau ketika kata kerja dan subjek dibalik. Kata ganti berada tepat setelah subjek. Sebagai contoh, aku sudah siapkan dua kalimat, atau dua kalimat, satu kalimat biasa, yang kedua kalimat pertanyaan. Sebagai contoh pertama, Seperti yang kalian lihat, saya sudah highlight refleksif pronomen di dua kalimat. Kalimat tersebut, yaitu mih, dan dih. Mih merupakan bentuk akusatif dari ih, dan dih merupakan bentuk akusatif dari du. Kedua kalimat tersebut merupakan kalimat refleksif pronomen. Nah, ini adalah satu table yang menurut aku sangat bermanfaat dalam menentukan perubahan personal pronouns dari masing-masing kasus, yaitu nominatif, datif, dan akusatif. Seperti contoh sebelumnya, kita tahu bahwa ikh, bentuk nominatif, berubah menjadi akusatif mih, dan du, dich, er, ihn, sie, sie, es, es, wir, uns, ihr, euch, sie, sie, dan terakhir sie, sie. Ini table yang menurut aku sangat penting, dan kalian wajib hukumnya untuk mengetahui table ini. Nah, di bagian kedua ini, kita akan mereview lima contoh yang sudah aku pilih. Contoh pertama, du bedangs dih, yang artinya Anda mengucapkan terima kasih. Kita tahu subjeknya adalah du, dan refleksif pronouncenya adalah dih. dalam bentuk akusatif. Kalimat kedua, ich habe mich beschwer, yang artinya saya mengeluh, beschweren, mengeluh. Kita tahu juga bahwa subjeknya adalah ich, dan refleksif pronouncenya adalah mich, dalam bentuk akusatif. Contoh ketiga, wir haben uns schon langs vertragen. Wir haben uns schon langs vertragen. Yang artinya kita sudah berbaikan sejak lama. Kita, wir, sudah berbaikan sejak lama, schon langs vertragen. Kita bentuk dalam bentuk haben juga. Kita tahu subjeknya adalah wir, dan refleksif pronouncenya adalah uns, dalam bentuk akusatif. Eksampel keempat, manch mal recht er sich auf. Manch mal recht er sich auf. Yang artinya, terkadang dia kesal. Dia dalam bentuk laki-laki, dia laki-laki, er. Terkadang dia kesal. Kita tahu subjeknya er, dan kalau kalian ingat, table sebelumnya, refleksif pronouncenya dari er adalah sich, dalam bentuk akusatif. Dan contoh yang terakhir, nach dem misverständnis, haben wir uns vertragen. Vertragen ini adalah artinya berbaikan. Kalau disusun semua katanya, artinya adalah setelah kesalahpahaman, kami berbaikan. Setelah kesalahpahaman, nach dem misverständnis, kami berbaikan. Haben wir uns vertragen. Kita tahu subjeknya adalah wir, dan refleksif pronouncenya adalah uns. Oke, di bagian terakhir ini, saya sudah menyiapkan 4 kalimat yang tidak sempurna. Tugas kamu adalah untuk menentukan apa kata yang tempat untuk mengisi square bracket di kalimat tersebut. Tulis jawaban kamu di kolom komentar, dan nanti aku akan review jawaban kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, juga bisa tulis di kolom komentar, dan nanti aku akan jawab pertanyaan kalian. Oke, nah itu dia teman-teman, apa itu refleksif pronomen, dan contoh kalimatnya di dalam bahasa Jerman. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Vielendang, and bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax